Halo teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini di Chevrolet track nfl-nya Om Tiane Halo Om Tiane kita mau flashing matic nih ini mirip yang track FL ya posisinya nanti kita lepas yang itu tuh pas yang selang itu nanti kita lepas sini dulu sama lepas ini apa nih ya selang udara snorkel yang inlet Oke habis kita lepas ini dulu ya Oke ini diangkat ya Oh enggak ini enggak kalau itu tadi host udaranya aja nih udara inletnya nih yang kita copot nah yang kita mau copot itu yang ini seperti ini nah ini kayak spin ya ada penguncinya tinggal ditarik nah terus sini copot klipnya ada di video link di atas ya Oke ini kita udah selesai melakukan persiapan lubang pengisiannya dibuka nah terus ini saya pakai yang sambungannya corong ini ya yang fleksibel tuh karena dia agak meliuk gitu terus ini sih cuma buat ganjel biar ini nggak jatoh Oke terus tuh saya pasang nih nih saya punya pipa ini sekarang hil colok terus ini masuk ke selang bening ini selang bening ini nah itu yang dibuka yang ini ya yang atas nah nyambungnya kalau nanti dipasang ya ini nah ini nyambung ke masuk ke transmisi tuh selang yang ini Hai itu dia selang yang return balik ke transmisi olinya ini udah saya siapkan nyonya udah udah tak buka tak buka tak buka 8 liter dulu terus jangan lupa ban sebelah kiri dibuka terus baut level olinya tuh dikendorin dulu Oke terus ini agak didatarin mobilnya yang tadi didongkrak sudah tarin hai oke habis ini mesin dinyalakan Oh iya Om Tian pakai oli AC delko nih sedilko Hai Oke sediain 10 liter buat jaga-jaga ini kapasitasnya 8,1 liter nanti kita keluarkan sekitar 8 liter masukin 8 liter terus cek level Oke sekarang kita mulai prosesnya ya Oke setelah mesin nyala tuh oli dari transmisi udah keluar hitam banget ya itu hitam banget teman-teman yang keluar pertama ini hitam banget ini saya masukkan satu liter pertama terus liter kedua nah ini mesin saya matikan karena udah 4 liter lebih tuh Oke ini kita masukkan sampai 4 liter Hai geliter kelima mesin kita nyalakan nah militer kelima mesin kita nyalakan kita masukkan lagi jangan lupa penampungannya tadi dipindah dulu ya karena yang satu udah penuh oke kalau udah 4 liter mesin matikan nah ini saya masukkan 8 liter Oke flasiknya sudah selesai tadi udah masuk 8 terus yang keluar 8 ini 4 liter yang ini oh yang ini 4 berarti lebih yang tadi pertama dia keluarnya 4 liter 350 mili ke-12 sedikit kita jadi keluarnya 8 liter 350 mili enggak apa-apa kita masih ada cadangan dua nanti kalau kurang ini belum kepake nih Oke ini tadi kalau temen-temen lihat di kamera jauh ini tadi hitam ya Nah sekarang udah merah nih udah merah ya Oke sip sekarang tinggal kita mau ngecek level olinya nih yang ini kita bereskan dulu kita sambungkan lagi ke selang aslinya Oke cara bongkar pasang klipnya ada di video link di atas juga ya Oke habis ini kita lihat pengecekan olinya ya Oke Oke ini suhu transmisi sebelum mesin dipanaskan tapi ini kondisinya tadi kan Om Tian datang ke rumah ini udah dingin 45 derajat tapi kalau teman-teman mobilnya bener-bener posisi dingin dia suhunya seperti ambient temperatur Oke Oke teman-teman ini udah sudah 80 derajat transmisinya ini tadi start di suhu transmisi 45 ya kalau kita lihat dari suhu 45 ke 80 tuh sekitar tuh 42 menit jadi teman-teman kalau mau eh cek level tuh 40 menit tuh dari suhu normal 45 derajat tadi ya suhu sebelum dipanaskan ke 80 derajat sekitar 42 menit Oke sekarang kita cek level olinya banyak Oke ini dengan kondisi mesin masih nyala Idol suhu tadi sudah 80 derajat kita tuang pelan-pelan oli transmisinya sampai nanti keluar meler di lubang cek level oli tersebut kalau udah meler kayak gini stop tuangnya ya di sini kita baut Oke ini teman-teman pasang bautnya lebih baik pakai sarung tangan ya karena panas ini track sini agak-agak sempit jadi rada tricky terus pengencangan bautnya jangan terlalu masuk ya karena emang model bautnya itu agak nongol enggak full masuk semuanya yang penting waktu kita sudah kencangkan sudah agak seret ya sudah oke habis itu kita lap bagian yang kata oli-nya oke teman-teman ini flashingnya udah selesai tadi prosesnya seperti tadi ya sampai meler tadi ada drama itu ternyata agak susah tadi masukin bautnya jadi lebih baik teman-teman waktu ngisi pas 8 liter aja ya jangan dilebihin biar nanti waktu ngecek oli levelnya enggak langsung ngocor tadi kan enggak ngocor tuh jadi malah enggak 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 meler Nah itu malah lebih aman jadi pas kita buka enggak langsung ngocor tinggal kita isi aja disini tadi tadi habis satu liter botol baru ngocor karena tadi waktu kita nge-flash keluarnya sekitar 8 liter 700 mili atau 800 mili jadi pas nih oke nasing kita udah selesai habis ini mau ngecek lampu rem ya Om nanti kita lihat ya masalahnya dimana oke oke jangan lupa pasang tutup itu pengisian oli metiknya terus kita pasang ini host udaranya tinggal gini nah ini cuma pakai klip ini masukin disini nah ini tekan nah wish Oke setelah ini jangan lupa TCM nya di riset ya caranya seperti link di atas Oke Oke kita mau coba ganti lampu kota atau lampu senja di Chevrolet track NFL nih nah ini dia ada cover bautnya nih kita buka dulu baru bisa dibuka nah ini kayaknya bukanya mirip spin ya agak ditariknya lurus biar nggak patah pinnya Oke kita lihat oke ini pakai obeng minus yang kecil kita congkel penutup bautnya itu ya obengnya sih nggak mau kita congkel nah itu bautnya itu pakai kunci positif Iya saya ada panjang itu obeng setelan motor ada dua bautnya atas dan bawah Oke covernya itu dia ada kayak kabelnya ya jadi nggak nggak jatuh bukan kabel sih dia kayak plastik memanjang gitu Hai ini kita buka pakai obeng positif hai 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 Oke setelah terbuka nah ini saya pakai pencongkel tuh yang warna orang situ yang plastik buat agak benggang ya biar ada pegangan nah ini penguncinya tuh kayak spin ada dua terus ada satu lagi penguncinya nanti saya tunjukin ini telah agak kebenggang Hai kuncinya itu eh dari di bawah dari bawah dari bawah lampu itu jadi yang atas coba agak di benggang dulu terus habis itu yang bawah hai 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 Sorry ya engkulnya agak ketutup nah itu yang bawah nih yang bawahnya agak bikin congkel ke atas sedikit nah terus langsung lepas deh itu modelnya ya Oh ini sistemnya enggak kalau sudah ada rangkaiannya ya langsung bolam gampang 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 hai 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 fitarnya ke kiri Hai dah beda udah model begini tancap ya tancap oke cara pasang lampu tancapnya ya tinggal kalau ditancap di tempat soketnya tadi habis itu udah terus fittingnya kita putar ke kanan untuk mengencangkan ke hai 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 Oke ini kita udah Hai pasang lampu yang baru nih kondisi eh kondisi gambarnya kayak gini nih hai 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 ini dia ada Hai angkutannya di sini Hai ngangkut disini terus ada dua lubang juga ini satu sama yang bawah Hai itu yang ini Hai sama yang ini Hai Oke sekarang kita pasang hai 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 Oke setelah itu tinggal kita pasang lagi Hai lampunya jangan lupa dikencangkan dua baut dan tutup lagi covernya Hai Oke kita sudah selesai bengkel flashing metik dan ganti lampu apa lampu kotak ya tadi lampu kota ya pakai bohlam tancap yang dua 12 volt 21 strip lima nih kayak gini Hai ini temen-temen tracks nyotok nih kalau enggak di bengkel tadi harganya mahal satunya berapa 45 di online Rp10.000 tuh merek Philips Stanley 10.000 tadi Philips ada yang 16-24-24 kita kita beli 45 di bengkel waduh ada memang langka sini model tancap begini Oke sekian video kita membengkel video kali ini di Chevrolet tracks nfl-nya Om Tian Oke Thank You Om hai hai hai